Sebanyak 55 anggota panitia pemilihan kecamatan diambil sumpahnya oleh Ketua KPU Kabupaten Muarujambi Edison di Aula Kantor KPU Kamisore. Anggota yang dilantik adalah peserta yang telah lulus dalam tes wawancara. Pelantikan anggota panitia pemilihan kecamatan atau PPK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muarujambi pada pemilihan serentak tahun 2017 juga dihadiri oleh seluruh komisioner KPU Provinsi Jambi beserta panuas Kabupaten Muarujambi beserta undangan lainnya. Dalam sambutannya Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muarujambi Edison mengatakan setelah hampir 10 hari tahapan penerimaan panitia pemilihan kecamatan dilakukan, hingga kini dilantik menjadi anggota PPP yang sah. Selain itu Edison menyebutkan dari 55 anggota PPK yang dilantik, 25 diantaranya merupakan muka baru. Ada 133 peserta yang mengikuti seleksi PPK untuk Kabupaten Muarujambi yang kemudian dilakukan tes wawancara, sehingga terjaring 55 peserta kemudian dilantik dan diambil sumpahnya. Jadi kepada Pak Desi mungkin kami laporkan, dari 55 anggota PPK yang dipilih ini, sekitar 45 persen itu baru. Jadi persentase untuk yang baru cukup tinggi, 45 persen. Dari 55 itu ada 25 yang baru. Sementara Desi Arianto, Komisioner KPU Provinsi Jambi dalam sambutannya mengatakan, dari 55 orang yang telah dilantik untuk mewakili masyarakat di kecamatan masing-masing untuk menjadi PPK, sehingga PPK tidak boleh menyalahgunakan amanah dari masyarakat tersebut. Desi berharap agar PPK yang telah dilantik dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab. Agustri, Jambi TV